Hai Sobat, Otomotif Peminat motor metik di Indonesia semakin kesini bertambah pesat Hampir jalan Indonesia didominasi oleh motor metik Motor metik adalah sepeda motor otomatis yang tidak menggunakan operan gigi manual Dananya cukup dengan satu akselerasi Motor ini juga cocok buat semak kalangan, baik pria ataupun wanita Contoh motor metik adalah Yamamio Yamamio sempat menjadi motor metik paling populer di Indonesia Sejumlah ubahnya juga telah dilakukan di Yamamio agar membuat motor ini makin diminati Yamamio pertama diproduksi tahun 2003 oleh PT Yamamio Indonesia Penjualan motor ini juga cukup laris Yamamio memiliki desain yang sangat sportif dan mesinnya bandel Banyak orang memodifikasi untuk balapan ataupun kontes modifikasi Berikut saya rangkum Sejarah generasi Yamamio dari tahun ke tahun di Indonesia Tapi sebelum lanjutkan videonya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video seputar otomotif selanjutnya Yamamio generasi pertama Yamamio metik pertama lahir di Indonesia tahun 2003 Hadir dengan mesin berkapasitas 113 cc Saat itu motor ini langsung booming dan jadi prima dona Bahkan menggeser posisi bebek secara perlahan Dalam perjalanannya ternyata Yamamio mengungkir sejarah yang luar biasa Yaitu sebagai motor produksi ke 20 juta Yamamio Indonesia Hal itu terjadi tepatnya di hari Kartini pada 21 April 2011 Hal itu dilihat dari total penjualannya menyentuh 7 juta unit Terhitung dari saat muncul pertama kali dari 2003 hingga 2013 Soal desainnya tampak sporty Dimensinya kecil dan ramping Posisi letak helm di atas dan sen di bawah secara terpisah Di bagian mesinnya itu 113 cc SOC Masih karbulator Sehingga banyak orang memodifikasinya Di bagian pelang tersedia 2 model Yaitu pelang-pelang dan pelang jari-jari Menggunakan ring 14 Generasi kedua Yamamio Sol Selanjutnya Yamam melahirkan Miyamio Sol Sebagai penerus dari Miyamio generasi pertama Miyamio Sol masih dengan mesin seperti sebelumnya Yaitu 113 cc SOC 2 clap Berpenuhin udara ice Atau air induction system Beberapa tambahan disematkan pada Miyamio Sol ini Di antaranya adalah desain bodi yang lebih berisir dan lebih rendah Miyamio Sol ini konon lebih stabil digunakan di jalan daripada edisi sebelumnya Letak posisi lampu utama dan sen di bagian tengah Berbeda dengan Miyamio sebelumnya Untuk kapasitas tanki bensin Juga ditambahkan Sehingga aman ketika bergendara Generasi ketiga Yamamio Smile Selisih satu tahun pada 2008 Yamam menyegarkan tampilan Miyamio dan ganti stripping baru Bentuk dalam depan juga dibat melengkuh dengan sudut segitiga yang melengkuh Sehingga seakan tersenyum Kemudian pada bagian yang drip tak lupa dari sentuhan ubahan Plus dada depan diganti dengan desain yang smell Di bagian depan juga disediakan anak barang kecil Untuk menampung barang bawaan Versi ini juga terdapat banyak pilihan warna Di bagian mesin masih seperti sebelumnya Yaitu berkubrikasi 113 cc SOC Berpendekin kipas Lalu bagian pelak dan pen juga masih sama Generasi keempat Yamamio Vino Di awal Januari 2012 PT Yamam meluncurkan Miyavino Motor ini mengusung desain unik Yaitu retro Lampu depan berdesain bulat dan sep berbentuk kecil di sisi bodi Di bagian mesin masih berkapasitas 113 cc Tenaga maksimal 9,35 PS Di 8000 RPM Dan torsi 7,84 Nm Pada 7000 RPM Sistem pasokan bantokar juga masih menggunakan karbulator Desain velak juga masih sama Lalu di tahun 2014 Yamam melakukan pembaruan pada skutik retro-nya Disebut Miyavino FE Lampu depan sudah tidak lagi bulat Tapi memiliki bentuk wajik atau dalam bahasa Yamam disebut Diamond Light Lampu seinnya juga lebih besar dan pipih Tengki bensinya dibuat lebih besar menjadi 4,8 liter Terdapat beberapa fitur tambahan Seperti smart lock system Standar samping otomatis Dan integrated key shutter Sistem suplih bantokannya juga sudah menggunakan injeksi Atau Yamjet FE Mereka mengklaim Miyavino FE lebih dari 30% Dibanding model lama Generasi kelima Yama Mioji Setelah meluncurkan Miyavino pertama Fabrikan Yama meluncurkan Mioji pada Februari 2012 Motor ini merupakan motor matik injeksi pertama Yama Indonesia Ketika itu motor ini mengusung teglen semakin cepat semakin irit Beberapa teknologi baru diusung Mulai dari Yamjet FE dihasil silinder Dan 4-gate piston Konon dengan teknologi ini akselerasi lebih cepat Dan konsumsi bantokannya lebih dari 30% Yama menciptakan Mioji Family untuk kalangan umum Dan khusus bagi anak-anak muda Untuk tampil lebih trendy Di bagian mesin masih sama Yaitu tipe mesin 4 langkah 113,7 cc Dan 2 katuk SOC berbening kipas Generasi ke-6 Yama Mio Soul GT Padahal di tahun bersamaan Banyak beberapa bulan PT Yama menambah varian Yaitu Mio Soul GT Motor ini merupakan upgrade dari Mio Soul Ditambah nama GT menjadi Mio Soul GT Desainnya juga hampir sedikit berubah lebih terkesan sporty Lampu depannya berbentuk seperti sorot mata tajam Lalu agresif berbentuk angel es Atau mata malekat Identitas lainnya adalah lampu senjah Atau positior lamp Di bagian mesin sama seperti Mioji Sudah menggunakan sistem injeksi Disebut YAMZ-FI Yaitu 113,7 cc 4 langkah 2 katuk SOC berbening kipas Tenaganya 7,75 PS Pada 8.500 RPM Dan torsi 8,5 Nm Pada 5.000 RPM Generasi ke-7 Yama Mio GT Mio GT meluncur pada Februari 2013 Dengan tagline Change Your Life Lebih dari 50% konsep desain Mio GT adalah Hasil kreasi para ingenue terpilih Yama Indonesia Motor ini merupakan update dari Mioji Letak headlamp di atas Sedangkan send di bawah hampir menyatu dengan lampu senja Di bagian mesin juga serupa dengan Mio Series Yaitu 113,7 cc Dengan konstruksi 2 katuk SOC Lalu menggunakan pendingin kipas Tenaganya 7,75 PS Di 8.500 RPM Dan torsi 8,5 Nm Di 5.000 RPM Generasi ke-8 Yama Mio M3 dan Mio Z Di tahun 2014 PT Yama merupakan seluruh varian matiknya Saat itu juga menuncur Mio M3 dan Mio Z Yang masih eksis hingga sekarang Mio Z ada dengan kapasitas mesin yang lebih besar Yaitu 125 cc 4.0 SOC Menggunakan teknologi mesin Blue Core Yang efisien, bertenaga, dan nandal Motor ini dibakali beberapa fitur Mulai dari standar samping otomatis Menjaga keaman pengendar sehingga tidak lupa menaikkan standar samping otomatis Lalu tren warna masa kini semakin keren dan gaya dengan sentuhan warna dog Bagasinya juga luas yang dapat menampung barang bawaan lebih banyak Di bagian sepedometer dilengkapi echo indikator Yang digunakan pada Mio Z membuatnya semakin irit Karena bisa mengingatkan pengendar untuk bergandar dan kecepatan stabil Lalu untuk masalah keamanan semakin praktis dan multifungsi yang kai Untuk menghidupan motor, membuka jok, mengunci setang, dan pengaman lubang kunci Pada bagian velgnya juga tapak lebar Semakin stabil dan nyaman dengan ban tubeless Generasi ke-9 Yama Mio S Generasi terakhir adalah Mio S Motor ini meluncur pada Oktober 2017 Motornya memang kalem banget cocok buat wanita Besing mesinnya juga hampir serupa dengan yang lain Namun hanya beda fitur dan desain Letak lampu utama dan sen dalam satu headlamp Yaitu di bagian bawah Fiturnya antaranya lampu lebih terang Yaitu modern dan awet Membuat pengendaran nyaman bergendara pada malam hari Lalu unswered back system Lampu hazard Echo indikator Dan standar samping otomatis Di bagian mesin yaitu 125 cc 4TK SOAC Menggunakan teknologi mesin blue core Yang efisien, bertenaga, dan dandal Dilengkapi juga dengan desain silinder berbahan aluminium silikon Di bagian kaki-kaki dibakali bantu blis dengan tapak lebar Sehingga lebih nyaman dan stabil saat bergendara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!